Halo guys Assalamualaikum kali ini kita masih berada di kolam ikan lele ya dan kali ini kolam ikan lele itu lagi ada pembeli guys jadi kita mau panen kolam ikan lele dulu bagaimana keseruannya kita saksikan guys let's go yo halo guys kali ini kita masih di kolam ikan lele atau pot ternakan ikan lele yang berlokasi di Jakarta Utara kecamatan Cilincing ya kali ini kolam Pak Daulah itu sedang dilakukan panen ya dan panen itu juga sortir guys yang besar-besar aja yang diambil jadi ini lagi pemilihan ikan-ikan yang layak diambil ya itu tidak semuanya hanya beberapa aja guys jadi ini pemilihan aja guys pemilihan ikannya yang layak dijual itu kisaran 8-9 ekor ya per kilonya jadi kalau masih lebih misalkan 10 atau 11 itu belum lain panen guys itu belum bisa dijual nah itu sudah satu ember ya dibawa ke atas untuk ditimbang guys sementara Pak Adi di bawah sedang mencari-cari sampah-sampah ya biasanya itu sampah-sampah ini ya guys tulang ayam karena kan tulang ayam itu tidak mungkin dimakan ikan lele nya karena makanan ikan lele nya itu tidak diberikan bukan dengan pelet ya melainkan pakan alternatif menggunakan ayam atau usus ayam dan juga kadang ikan-ikan laut guys nah itu bisa kita lihat ya ada tulang-tulang ayam dan ada juga ikan yang mati guys mungkin akibat berkelahi ya karena kan kita tahu bahwa ikan lele ini juga ikan kanibal guys nah panen pun sudah selesai guys dan hanya beberapa ekor ikan aja ya yang diambil kisaran 20 kiloan ya itu bisa kita lihat masih banyak ya ikan di dalam kolamnya karena tidak semua diambil guys nah kalau kalian biasanya kan melihat peternakan ikan lele itu ada yang di bawah ini ya di bawah ternak ayam jadi kalian kadang merasa agak sedikit jorok ya makanan ikan lele tapi disini guys bisa kita lihat deh airnya bersih dan kolamnya juga bersih guys air juga udah koser amoniapnya udah banyak jadi sekalian sortir sekalian panen sekalian nanti air jadi tadi itu dipilih maksudnya mana Pak yang besar-besar aja ya siap-siap jual jadi yang ini belum siap yang ini belum ya maksimal itu berat berapa ekor per kilo Coba baru siap panen itu tergantung dengan konsumen itu ada yang minta kecil ada yang udah besar kalau wilayah pemilingan mintanya 89 aja mau kalau wilayah sini 78 ada yang minta 67 ada yang 56 juga minta gerinding minta 56 mungkin segmennya kan mungkin beda-beda ya ada yang mungkin senang yang gede ada yang sedikit aja karena anaknya banyak ya udah nggak sekitar jadi ada 99 anak kan gitu udah yang gitu udah 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 ditunggu berarti semua udah udah ditungguin Oh udah udah ditunggu tinggal ngantar kan ya bilang kan tadi gitu bilang ada orang yang orang yang asyik itu buat apa ruang makan atau konsumsi pribadi Pak buat pemancing yang berikutnya Oh kalau pancingnya enggak kalau kalau tamakan ukuran besar kalau itu pemancingan rame lah itu juga termasuk bisnis Iya karena teman kalau kita masih dapet banyak kan dapet juiz juga dijual jadi semua orang udah pintar semua lah udah di Jakarta ya nggak yang punya pancingan kayak yang mancing udah pintar semua iya betul ya ah saya mancing yang rame aja siapa tuh udah bisa 10 kilo 10 kilo kali 27 kan ya udah jatuh mantap tuh gua sekalian aja di sini buka pemancingan nah itu tadi penjelasan dan pemberitahuan dari Pak D mengenai berapa ekor per kilonya yang layak panin guys Hai udah ene up there selamat menikmati dan ini sekarang proses penimbangan guys, mari kita lihat ya kita tinggal teman di situ langsung ya, ya, ya 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 oke guys semua sudah dikemas dan siap berangkat menuju ke lokasi pembeli ya nah ini sekarang akan diantar ke lokasi pembeli oke guys sekian terima kasih semoga kalian suka dengan video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya 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 Terima kasih.